8 Mobil Mewah Yang Memiliki Nilai Jual Masih Begitu Tinggi Ke 1. Jeep Wrangler Rubicon Rubicon ini bisa dibilang mobil yang memiliki penggemar khusus dan begitu ramai di Indonesia, selain bentuknya keren dan gagah, spare partnya juga murah bahkan untuk modifikasinya pun begitu mudah untuk mendapatkan berbagai jenis aksesoris. Dan selain itu pajaknya juga cukup murah meski mobil miliaran rupiah. Rubicon ini harga baru terus bergerak naik jadi harga bekas pun 2013 masih di angka 1,1 miliar. Padahal di tahun 2013 harga baru hanya 950 juta. Yang kedua, BMW M4 BMW M4 ini juga bisa dikatakan salah satu BMW premium car yang begitu diminati di Indonesia. Yang jelas selain bentuknya keren, dia juga memiliki horsepower yang luar biasa. Mengimbangi supercar sekelas Lamborghini Gallardo, bahkan lebih cepat dari Ferrari California. Dan uniknya pasaran bekas saja untuk tahun 2015 saja masih memiliki harga 1,6 miliar. Ketiga, ada Porsche Cayman. Porsche Cayman ini meliliki bentuk yang terbilang gagah meski ukurannya lebih kecil dari Porsche Carrera, tapi dari segi harga ini sangat kejangkau, dulu baru di tahun 2013 hanya 1,3 miliar. Dan uniknya sekarang bekasnya juga masih 1,3 miliaran. Semua angka menarik buat yang pengen terlihat keren dan tak ada ruginya. Selain itu, mesinnya juga 2700 cc. Jadi konsumsi bahan bakarnya juga tergolong irit. Keempat, Land Cruiser Vex Diesel Mobil ini sudah jelas sangat banyak yang tahu. Selain ukurannya besar mobil ini bisa dikatakan tunggangan para raja atau sultan, dari Bapak Gubernur sampai Bapak Jenderal pun ikut bangga jika duduk di mobil ini. Mobil yang memiliki 4.500 cc ini bentuknya tidak begitu banyak perubahan dari tahun ke tahun, tapi harganya baru sangat meroket, harga bekasnya tahun 2013 pun masih di angka 1,4 miliaran. Yang kelima, ada Hammer H3. Hammer H3 ini 3700 cc menggunakan mesin Vortech. Mobil keluaran produsen Amerika. Sangat sukses di pasaran Indonesia. Tahun 2008 sampai 2014 mobil ini begitu laku di Indonesia padahal pabrikannya sendiri sudah tutup produksi di tahun 2009. Dan uniknya partnya begitu mudah didapat di Indonesia jadi harga mobil ini dengan tahun 2009 pun masih tinggi di harga 1 miliaran. Yang keenam, ada Toyota FJ Cruiser. FJ Cruiser ini adalah penurus Toyota Hardtub tapi uniknya dia memiliki bentuk pintu yang dibukakan seperti Rolls Royce. Ini mobil juga menggunakan mesin 4000 cc dan juga jika ada tertarik untuk offroad dengan rasa lebih nyaman dari mobil jenis jeep lainnya. Ini pilihan yang paling tepat FJ Cruiser karena dia menggunakan kaki-kaki sejenis Toyota Land Cruiser Prado. Mobil ini juga sangat gila harga bekasnya 2013 saja masih 1,4 miliar. Padahal dulu baru hanya 1,2 miliar, sekarang harga barunya 2,2 miliar. Ketujuh, ada Land Rover Defender. Ini ada mobil yang sangat fenomenal dan juga mobil yang terkesan buat orang awam mobil murah, bahkan semua terlihat seperti bahan baku Metro Mini tapi jangan salah ini mobil yang menggunakan bahan diesel. Bentuknya abadi sudah memiliki nilai kolektor yang tinggi bayangkan saja tahun 2013 harga barunya cuma 1,2 miliar. Sekarang harga bekas mencapai harga 2 miliaran, kalau gak percaya coba cek saja ke showroom terdekat di kota Anda. Dan yang kedelapan, ada satu lagi mobil paling banyak peminat di Indonesia G-Klas G300 atau G55. G300 saja ini mobil yang umumnya lahir di tahun 1990-an, mobil ini begitu dicari karena generasi terbaru Mercedes G63 AMG-nya mencapai 8 miliar, jadi imbasnya ikut dirasakan G300, tahun 1998-an. Harga bekasnya sudah di angka 1 miliar, yang dulu beli baru hehehe dijamin untung banyak dong, kalau dijual sekarang. Inilah 8 mobil yang saya bahas kali ini mobil yang memiliki nilai jual sempurna, bukan rugi malah untung, jadi kalau Anda sudah bosen dengan mobil yang sering rugi Anda jual, jangan lupa dijual saja melalui saya hubungi Aries Solusindo di NOHP 0811938588. Terima kasih telah menonton!